Dalam video yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden minggu 1 Mei, tampak ratusan masyarakat mendatangi kawasan sekitar Gedung Agung, Istanda Kepresidenan Yogyakarta. Kedatangan masyarakat tersebut guna mengandre untuk mendapatkan paket sembako dari Presiden Joko Widodo disela kunjungannya ke Yogyakarta pada 30 April 2022. Masyarakat yang datang pun dengan sukacita menyemput kehadiran Presiden beserta bantuan yang didapat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Senang sekali kan, ya bahagialah orang gak punya dapat sembako, senang sekali. Wah alhamdulillah ini untuk anak istri ini pak. Terus tadi sempat bertemu dengan bapak Presiden. Ya ini baru pertama kali ketemu pak Presiden ini pak. Mengucapin apa ke bapak Presiden? Terima kasih, semoga pak Presiden panjang umur dan murah rejepinya. Ya alhamdulillah senang ya kita dapat paketan buat lebaran. Terima kasih kepada Jokowi yang udah memberi paketan buat Hari Raya. Semoga sehat selalu beliau. Senang sekali tidak terduga. Tidak terduga bahwa hari ini beliau pak Jokowi memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Yogyakarta. Kami mewakili mengucapkan beribu-ibu terima kasih. Selain memberikan sembako kepada masyarakat, kehadiran Presiden di Yogyakarta guna merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Tim kantor berita antara mewartakan.